WOOOOOO! Yeah! Baby! That's what I've been waiting for! That's what it's all about! WOOOOOO! Berapa sih delaynya? Biar bisa beli Diamond Oke, event Winterland itu apa sih bang? Aku kan player baru Nah, event Winterland itu buat kalian yang belum tahu adalah sebuah event tahunan di Free Fire Yang setiap tahun itu biasanya ada di bulan Desember ya Dan kita akan bahas di sini untuk event Winterland-nya mulai sekarang Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang lagu tema lobby-nya Lagu tema Winterland yang katanya sih membawa lagu tema yang lama atau old ya Kita akan dengerin lagunya itu seperti ini Buat kalian player lama atau player old pasti sudah tahu dengan lagu Legend ini Kita dengerin bareng-bareng ya Nah, kalau memang lagunya itu seperti itu Menurutku sih acungan 590 jempol ya 9 jempol buat Garena karena sudah membawa kenangan yang lama di Free Fire kembali ya Buat kalian yang merindukan dengan event Winterland tahun 2018 bisa bernostalgia Tapi tidak dengan kenangannya teman-teman Pastinya kenangan tidak akan hadir lagi ya Selain map yang berdebu eh berdebu Map yang bersalju akan hadir lagi Itu adalah lagu tema old yang akan hadir lagi ya Oke, berikutnya ada apa nih? Ada pesawat tema Winterland tentu saja ya Yang pastinya setiap event itu membawa tema pesawat yang berbeda-beda di Free Fire Nah, kali ini temanya adalah pesawat bersalju Ya nggak bersalju sih Tapi gambarnya itu ya tema salju Ini mirip-mirip dengan yang Winterland tahun berapa gitu Aku lupa ya Pokoknya seperti itu ya Jadi tema es ya Jadi pesawatnya itu di chat bertema es Nah, seperti itu lah ya Kalian pasti sudah pinter semua Pasti sudah ngerti Nah, kita akan tunggu saja rilisnya kapan ya Di bulan-bulan Desember biasanya, oke? Oke, berikutnya kita bahas tentang bundle evo-nya Bundle evo yang bisa berubah wujud kemarin ya Jadi bundle evo-nya kemarin kita sudah lihat Tampilannya itu seperti ini Walaupun ya agak sedikit Gimana gitu ya tampilnya Seperti ini doang ya Tapi kita akan lihat secara detail mendalam itu Bundle-nya itu seperti apa teman-teman Kita bongkar ya Aku sudah dapat spoiler dan bocoran di beberapa channel ya Jadi kita akan lihat saja Di sini tujuannya untuk mengedukasi saja Bukan untuk membocorkan lebih dulu ya Oke, kita lihat untuk bocoran bundle evo-nya itu seperti ini Ini masih bentuk mentah Bukan di in-game ya Jadi ini masih dalam bentuk raw ya Atau blueprint-nya ya Blueprint-nya seperti itu lah ya Ini konsep mentahnya Jadi seperti ini ada sebelum berubah wujud Dan sudah berubah wujud ya Nanti dia akan berubah menjadi seperti ini Ini adalah emote changernya teman-teman ya Seperti kalian tahu Dia itu mirip dengan yang di bundle kemarin ya Bundle-nya si siapa? Orion ya Atau bundle set evo Orion yang merah itu Sama juga dengan yang dirempek juga Bisa berubah wujud di in-game seperti ini ya Ya bedanya yang di sini dia itu berubah menjadi semacam Casper Hantu Casper ya Kalau kalian tahu film kartun Casper mirip dengan Casper ya Berhologram ya Jadi bundle-nya itu istilahnya adalah bundle hologram ya Anti bajak pembajakan ya Seperti itu lah ya Oke, kita akan tunggu rilisnya itu di bulan Desember atau Januari ya kan Oke, berikutnya nih Selain itu ya Selain bundle dan juga tema-tema ala-ala Winterland tahun lalu Atau tahun dulu-dulu Kita akan lihat juga beberapa item yang mungkin akan hadir menyertai dengan bundle yang tadi ya Item yang tadi oke Yang pertama tentu saja ada Apa ini yang namanya Hyperbook ya Hyperbook tema api dan es Yang kemungkinan akan hadir juga di Free Fire Nggak tahu apakah hadir Hyperbook-nya atau langsung dijual di token ring seperti kemarin ya Kalian tunggu saja pastinya akan berbayar ya Tidak ada yang gratis di sini ya untuk event ini ya Mungkin ya Dan kalau kita lihat di sini animasinya sama dengan Hyperbook yang lain Tapi belum ada isinya teman-teman Di sini masih kosong karena ini masih blueprint atau masih konsep ya Namanya pun belum ada Dan yang kemarin untuk Hyperbook yang tema serigala api itu pun sampai sekarang belum rilis Oke, tentu saja di Hyperbook itu pasti akan ada isi-isinya kan Biasanya sih ada tas, ada deadbox, lootbox, ada juga skin ya, pekatana atau apa Nah, mungkin di sini akan hadir juga item-item seperti itu Yang pertama contohnya ada emote-nya teman-teman Emote Hyperbook-nya itu seperti ini ya Jadi seperti yang kemarin-kemarin mengeluarkan buku Hyperbook seperti ini ya Cukup keren sih menurutku ya Ya walaupun biasa aja Lebih kerenan Evo ya Emote-nya Evo 2 juta itu keren sih Sayangnya di sini dia tidak menghitamkan lobby ya Jadi kalau kita pakai di in-gamenya kira-kira seperti ini teman-teman ya Cukup keren sih ya Cukup keren dan juga Ada juga katanya sih Yang di senjata itu kalau kemarin kan Groza ya Yang rune itu ya, rune Hyperbook itu Kalau yang sekarang di sini yang Hyperbook yang besok itu katanya adalah AWM ya Jadi tema AWM hologram seperti ini ya The boy Apa itu pokoknya ya Namanya ya teman-teman Kalian bisa tunggu aja besok Untuk statnya itu biasanya adalah armor penet dan juga damage Biasanya sih seperti itu ya Atau reload Reload sih nggak ngaruh ya Kalau aku sih armor penet dan damage itu sudah terlalu OP ya Untuk skin AWM seperti ini Wah keren sih ini Tampilannya keren sih Oke berikutnya Kemarin kita sudah lihat untuk bocoran spoiler bundle joker Joker lagi sih Top criminal ya Top criminal smoke Atau yang temanya itu aurora hijau hitam dan seperti ini ya Pokoknya temanya ini seperti ini Kemarin kita sudah lihat Tapi belum melihatkan kalian untuk bentuk di in-gamenya Atau bentuk bandelnya itu realnya seperti apa Oke kita akan intip-intip dikit Disini aku sudah dapat spoiler dari beberapa channel juga Oke kita intip disini untuk tampilan in-gamenya Ternyata memang smoke ya Atau berasap-asap ya Jadi si top criminal ini warnanya adalah hitam Ada kombinasi warna hijau Toska-toska Ya overlay gitu Dan ada asap-asapnya teman-teman Wah keren sih Dan juga kok ada yang ini model gini Ini real apa nggak sih Ini mirip dengan battle yang kemarin yang The boy apa itu ya Pokoknya itu ya Tapi diganti warna hitam doang sih Ya keren sih Keren sih ini menurutku keren sih Ini versi keren dari yang tadi ya Mungkin ini ada beberapa versi ya teman-teman ya Dan ada juga yang versi Ini real nggak sih ini Kalau yang tadi real sih Kalau yang ini ragu sih ini Real apa nggak ini Menurut kalian apa nih Real apa huang Oke berikutnya Bonus top up info Ini cuma spoiler bener apa nggak Aku nggak ngerti ya Jadi jangan dijadikan patokan ya Katanya sih untuk spoiler bonus top up besok Itu masih berhubungan dengan blueprint ya teman-teman Dan juga token evo gun grosa ya Jadi bonus top up untuk besok tanggal 21 Itu adalah bonus top up untuk 70 diamond Itu dapet 35 diamond langsung ya Kayaknya nggak usah buka peti ya Karena buka keren ya Percuma dapetnya juga Cuma segitu ke situ doang ya Oke dan berikutnya top up 140 Dapet inkubator ya 5 lagi Dan juga top up 210 Dapet blueprint ya Kali ini blueprintnya bukan yang kemarin Tapi diganti dengan blueprint yang UMP ya Dan juga top up 280 Dapet token evo gun Karena evo gun kan nanti rilis ya kan Oke event lagi nih Event baru di free fire ya Token ring-token ring juga sih Sama seperti event-event yang sudah-sudah Token ring juga Dan eventnya itu akan membawa Sebuah tinju yang sudah pernah rilis di tahun lalu ya Atau tepatnya di Buya Day 2022 Yaitu skin fish tinju double hybrid Double hybrid power patch Itu lah ya Ada yang sudah punya ya Aku yakin pasti kalian sudah punya sih Untuk yang player lama itu biasanya sudah punya Yaitu fishnya itu bisa 2 mode ya Jadi mode api dan juga mode es Sama seperti vektor api dan juga vektor es mirip ya Jadi kalian bisa tunggu saja Eventnya akan rilis sebentar lagi di free fire Oke aku mas mazing Sampai jumpa di konten berikutnya Bye 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 bye